Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Yusma Hindera Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju Akan menjelaskan tugas Dari mata kuliah Al-Islam kemahamadiyahan yaitu Taharah bagian 1 Berbuduh Jadi Jadi daftar isi dari Materikal ini ada Pengertian Taharah, Randasan Wudhu, Keutamaan Berbuduh dan Cara Berbuduh Jadi Pengertian Taharah Taharah adalah istilah dalam Islam Yang merujuk pada kesucian dan kebersihan Secara harfiah Taharah berasal dari bahasa Arab Yang berarti bersih atau suci Dalam konteks agama Islam Taharah merujuk pada proses Membersihkan diri secara fisik dan spiritual Lalu Dalam Islam Menjaga kebersihan dan kesucian Merupakan aspek penting dalam ibadah Dan kehidupan sehari-hari Taharah melibatkan beberapa praktik Termasuk Kuduh Bersuci dengan air sebelum sholat Mandi junub Mandi besar setelah melakukan hubungan intim Atau mimpi basah Dan tayammum Bersuci dengan debu atau tanah Jika Tidak ada air yang tersedia Dan Taharah juga mencakup menjaga kebersihan lingkungan Seperti membersihkan rumah Pakaian dan makanan Selain itu Menjaga kebersihan hati dan pikiran Juga merupakan bagian dari taharah Dengan menghindari perbuatan dosa Pikiran negatif Dan mencari pengampunan atas kesalahan Dengan menjaga taharah Umat muslim diharapkan dapat Mencapai kesucian fisik dan spiritual Serta meningkatkan kualitas ibadah mereka Taharah juga dianggap sebagai persyarat Untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu Seperti sholat Puasa dan menyentuh Al-Quran Semua itu harus dilakukan dengan keadaan yang suci Jadi Kita masuk ke Landasan hudunya Taharah hudu Landasan hudu Atau dasar-dasar hudu Dalam islam merujuk pada langkah-langkah Atau tindakan Yang harus dilakukan untuk menjalankan hudu Secara sahih Benar Sesuai dengan ajaran agama Berikut ini disebelah adalah Langkah-langkah landasan hudu Yang umum diikuti oleh umat muslim Pertama Pastinya berniat Lalu Membasuh kedua telapak tangan Tiga kali Lalu berkumur-kumur dengan membelas hidung Membasuh wajah tiga kali Membasuh lengan hingga siku tiga kali Membasuh kepala dengan air Membasuh kedua telinga Dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki Berbudu Ketaman berbudu Berbudu memiliki beberapa keutamaan Dan manfaat yang penting dalam agama islam Berikut ini adalah beberapa diantaranya Persiapan untuk ibadah Wudu adalah persiapan sebelum melaksanakan ibadah Seperti sholat Membaca Al-Quran Dan menjalankan ibadah lainnya Dengan berbudu Seseorang mempersiapkan diri secara Fisik dan mental Untuk mendekankan diri kepada Allah SWT Meningkatkan konsentrasi Wudu membantu meningkatkan konsentrasi dalam ibadah Dengan mempersiapkan diri dan menyegarkan tubuh seseorang Dapat lebih fokus dan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadahnya Lalu menunjukkan diri Wudu adalah cara untuk membersihkan diri dalam fisik dan spiritual Dengan menjalankan wudu Seseorang membersihkan diri dari kotaran fisik Dan juga menghapus dosa-dosa kecil yang mungkin telah dilakukan sebelumnya Mendapatkan keberkahan Rasulullah Muhammad SAW Bersabda bahwa wudu yang dilakukan dengan benar Membawa keberkahan dan mendungi individu dari perbuatan dosa Dan juga kejahatan Mendapatkan pahalah Rasulullah Muhammad SAW Juga menyatakan bahwa setiap langkah dalam wudu yang dilakukan dengan benar Akan mendatangkan pahalah Setiap tetesan air yang jatuh Dan setiap anggota tubuh yang dibasuh Akan memberikan pahalah kepada individu yang melakukannya Mendapatkan perlindungan Wudu juga memberikan perlindungan kepada individu dari gangguan mahluk halus atau jin yang jahat Rasulullah Muhammad SAW Mengatakan bahwa setiap kali seseorang berwudu Lapisan pelindung terbentuk di sekitar dirinya Masya Allah Lalu keutamaan berwudu Yang terakhir merupakan sunnah Rasulullah Rasulullah Muhammad SAW adalah telah dan bagi umat Islam Dan beliau secara rutin melaksanakan wudu Dengan mengikuti sunnah Nabi Seseorang mendapatkan keberkahan dan mengikuti tuntunan terbaik dalam agama Jadi penting untuk kita ingat bahwa keutamaan berwudu Bervariasi dan dapat berbeda dalam tingkat keutamaannya Dalam tradisi dan ajaran yang berbeda Namun, wudu tetap merupakan bagian penting dari ibadah Dan mengandung banyak manfaat bagi individu yang melakukannya dengan sungguh-sungguh Berikut adalah video praktek berwudu dari saya sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!